Pengawasan terhadap paham radikal terus dilakukan Kesebangpol bersama instansi terkait. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dini dampak paham radikal yang dapat mengganggu keamanan bangsa dan negara. Kepala Kesebangpol Tarakan, Muhammad Haris mengatakan, berdasarkan informasi yang dirinya dapatkan, di kota Tarakan terdapat simpatisan yang menganut paham radikal sehingga sebagai langkah pencegahan dini, Kesebangpol Tarakan melakukan pengawasan dan bersinergi bersama instansi lain. Pendekatan yang dilakukan secara budaya dengan menggandeng sejumlah tokoh untuk melakukan dialog, tujuannya tidak lain untuk bisa memberikan pemahaman yang utuh terkait NKRI, di mana ada nilai-nilai sejarah di dalamnya. Perlunya melakukan upaya pencegahan dini sebagai langkah agar kota Tarakan tetap aman. Selain itu, kota Tarakan merupakan sebuah pulau memiliki jalur untuk masuknya paham radikal jenis baru. Informasi yang disampaikan ya tentunya ya ada ya, ada artinya simpatisan-sipatisan dalam artian bukan ketalibanannya, tapi apa namanya paham terhadap potensi situasi radikal itu pasti. Hanya memang sebetulnya, sebetulnya potensi radikal itu bukan semata-mata agama, karena agama selalu mengajarkan tentang hal-hal baik ya.